Intro Halo, Sean. Jumpa lagi bersama saya, Dwi Prianto dalam pembelajaran bahasa Jerman online untuk level pemula 2 atau A2 Nah, kali ini kita akan melanjutkan topik gramatik kita yaitu tentang genitif Apa sih genitif itu? genitif itu adalah kasus terakhir yang kita pelajari dulu kita sudah belajar 3 kasus sebelumnya yaitu nominatif, akusatif, datif dan genitif ini adalah kasus terakhir yang kita pelajari Nah, genitif ini mengacu kepada bentuk kepemilikan kita langsung saja ke slide pertama dan kita belajar tentang fungsi genitif yang pertama yaitu sebagai eigennamen als genitif atribut atau nama diri ya, eigennamen itu nama diri yang diikuti dengan kepemilikan langsung saja kita ke contoh ya das ist johannes auto ya, das ist johannes auto ini fungsinya hampir sama kayak bahasa Inggris ya kalau misalkan apa ya, duis car, mobil dui duis house, rumah dui gitu ya, kalau dalam bahasa Inggris dalam bahasa Jerman sama cuma bedanya kalau dalam bahasa Jerman tidak ada apostrofenya ya jadi langsung saja ya, das ist johannes ya, tidak pakai tanda petik satu nah, itu tidak perlu ya dalam bahasa Jerman langsung saja johannes kalau seandainya dui ya, duis ya artinya adalah ini adalah mobil johannes ya contoh yang kedua das ist das haus marcos ya kita bisa membolak-balik ya genitif yang di eigenamen itu sebelum kata benda atau setelah kata benda tidak masalah ya yang contoh yang kedua ini kita balik ya das ist das haus marcos misalkan kita pakai das ist marcos haus ya, tidak masalah ya, cuma kalau yang das ist das haus marcos ini bedanya adalah das haus ya, kita pakai das haus ya, jadi disini ada artikel das haus ya baru belakangnya marcos artinya adalah ini adalah rumah dari marcos ya namun apabila nama diakhiri dengan s atau z atau juga s-z maka kita perlu menambahkan tanda petik 1 ya contoh hans hans kayak hans kita tambahkan petik 1 fritz freundin heiss sieglinde pacarnya fritz bernama sieglinde ya jelas ya oke fungsi yang kedua dari genitif adalah artikel un adjektif deklination ya nah disini kita menggunakan genitif kasus genitif disertai dengan artikel dan adjektif deklination nah untuk kasus genitif ini adjektif deklinationnya itu selalu en ya jadi kalian gak perlu pusing-pusing dulu kalian belajar tentang deklinasi dari kasus nominatif akusatif dan datif itu semuanya kan beda-beda ya dulu ya namun di genitif ini ya adjektif deklinationnya itu selalu en ya dan perhatikan artikel genitif untuk netral itu des ya untuk maskulin itu juga des ya sedangkan untuk feminin itu dia ya kita langsung saja ke kalimat pertama di dua des alten houses is kaput ya pintu dari rumah tua itu rusak perhatikan house itu kan netral ya maka kita pakai artikel genitif des ya sedangkan adjektif deklinasinya en ya altern ya kan dan setelah kata benda maskulin dan netral ya house itu kan netral ya itu selalu ditambah es atau cuma es nah nanti kita akan belajar kapan ditambah es kapan ditambah es sekali lagi penambahan akhiran es dan es setelah kata benda ini cuma berlaku pada kata benda netral dan maskulin oke ke contoh berikutnya dustbin dia wilden katse is verletz nah katse itu apa feminin atau maskulin atau netral ya feminin ya maka disini tidak ada penambahan es atau es dan artikel genitif yang kita gunakan adalah dia ya dustbin kaki ya daripada dia wilden katse kucing liar itu is verletz terluka good lanjut berikutnya die Frau des neten manes is friendly die Frau istri ya des neten manes pria yang ramah itu is friendly bersahabat ya oke karena pria itu jenis kelaminnya jelas maskulin ya kita menggunakan artikel genitif des adjektif dekinat zonnya neten ya en endingnya dan karena ini man ya maskulin maka ditambahi akhiran es oke langsung ke berikutnya ini berkenaan tentang unbestinter artikel atau artikel tidak tentu nah ini kita dulu waktu A1 sudah belajar apa sih artikel tidak tentu nah itu loh yang kayak sebuah selembar ya nah kita langsung menuju ke contoh kalimat pertama das ist das auto A1 jungen manes ini adalah mobil dari seorang pria muda nah kalau untuk genitif ya artikel unbestinter nya itu kalau untuk maskulin A1 untuk netral juga A1 dan untuk feminin itu A1 ya das ist das auto A1 jungen manes artinya apa tadi ini adalah mobil dari seorang pria muda good berikutnya das ist ditzai tung A1 alten dame ya A1 karena feminin ya dame kan feminin ini adalah koran ya das ist ditzai yaitung einer alten dame dari seorang wanita tua berikutnya das ist das klyde eines jungen medsens ya ingat ya dari tadi ya adjektif deklination dari genitif ini selalu perakhiran en ini adalah gaun dari seorang gadis cantik kita jangan terkecoh ya gadis ya itu kan seharusnya feminin tapi dalam bahasa jerman gadis das medsens itu artikelnya adalah das ya netral jadi tolong diingat baik-baik das ist das klyde karena medsens itu das kita pakai eines ya shonen medsens jelas ya oke berikutnya kita belajar tentang genitif plural nah kalau plural kita pakai genitif artikel dea adjektif deklination masih tetap berakhiran en oke langsung kita ke kalimat pertama diaken dea noyen mit arpaitha zin im um kleide raum jaket-jaket dari pekerja-pekerja baru mit arpaitha itu artinya pekerja ya berada di ruang ganti kita lihat karena pekerjanya disini banyak kita pakai genitif artikel dea kemudian adjektif deklination nya itu perakhiran en dan karena ini plural maka kata bendanya tidak perlu ditambahi apa-apa ya contoh kedua mainan-mainan dari anak-anak yang nakal itu ya prostroid berantakan di atas dan di atas lantai ya kita pakai dea untuk kinda karena kinda itu jama dan adjektif deklination nya untuk kata sifat frech adalah endingnya en frechen oke langsung berikut tentang fungsi genitif berikutnya itu pada possessive article itu hampir sama dengan tadi unbestinter article bedanya kalau disini kita memakai possessive article possessive pronomen yang sudah kita belajar di kayak mine dine kita sudah belajar dulu di A1 langsung ke contoh kalimat pertama celana daripada ayah saya itu terlalu besar karena disini kita memakai genitif ini kita pakai minus kenapa minus karena factor itu cowok jadi kalau cowok kita pakai berakhiran ES kalau cewek kita berakhiran ER genitif article nya untuk possessive article dan kalau netral kita pakai ES contoh contoh kedua di tas daripada tante kalian itu berat karena tante ini cewek kita pakai EURER ingat bukan EURER tapi EURER karena EURER itu kalau ditambahi ending itu E yang di tengah-tengah itu hilang kita sebenarnya dulu sudah belajar ini waktu kita masih A1 kemudian contoh berikutnya das buh Ires Fathers Islam Violet Sulesen buku dari ayah mereka itu membosankan untuk dibaca perhatikan Fathers sekali lagi ini adalah maskulin kita pakai Ires jadi yang berakhiran ES tadi apa maskulin dan netral sedangkan yang berakhiran ER posesif artikelnya untuk kasus genitif ini adalah feminin dan plural good sekarang kita lihat genitif tabelnya biar kalian lebih jelas lagi untuk maskulin des jungen manes einus jungen manes meinus jungen manes feminin dia alten dame einer alten dame minor alten dame neutral des frechen kindes eines frechen kindes meines frechen kindes plural der schönen frauen dan meiner schönen frauen sekarang kita membahas kapan sih kata bendanya itu ditambah S atau ES ya ini sekali lagi hanya untuk maskulin dan neutral ya pertama eines silver satu suku kata itu biasanya ditambah ES contohnya juges ya kereta manes pria houses rumah filmes film pengecualian ausnama chefs sedangkan untuk swai odamea silben itu ditambah S bukan ES contoh medals gadis meds muskals kulis jelas berikutnya yang berakhiran S SS SC T T Z Z X itu ditambah ES contoh abs glasses places fluses ya abs dokter glasses gelas atau kaca ya places tempat fluses sungai kemudian yang berakhiran nice itu ditambah S ES perhatikan ditambah ses ya bukan ES atau S tapi disini ditambah ses ya contoh soignises ijasa erraignises peristiwa for health nises hubungan ya erget nises itu artinya adalah hasil jadi fungsi genitif ini sebenarnya kita juga bisa memakai preposisi font diikuti datif contohnya seperti dasis das auto font demand namun alternatifnya kita bisa pakai dasis das auto dash manes jadi ini alternatif sih sebenarnya ya oke saya pikir kita sudah belajar banyak pada hari ini terima kasih sudah belajar bersama-sama dan saya harap channel ini bermanfaat untuk membantu peningkatan bahasa jerman kalian terima kasih tschüss und bis zum nächsten mal selamat 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 menikmati